Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Organik Asik Pagi ini kita akan melakukan salah satu kegiatan daripada PHT Di pengendalian hama terpadu Yang akan kita lakukan saat ini adalah pengendalian hama pada tanaman terong Dimana kita akan melakukan pengamatan terlebih dahulu Sehingga nanti kita akan tahu apa saja yang menyerang daripada tanaman terong Mari kita perhatikan satu persatu tanaman terong kita Apakah ada yang terserang penyakit Ini tanaman terong kita Terus kita akan lihat Ada daunya bolong-bolong juga Tapi masih bisa dalam batas normal Dan kita perhatikan satu Ini ternyata Ada yang sepertinya layu ya Kita akan cek Kenapa dia Dia menunjukkan layu Patut kita curigai Pasti batangnya ada ulat penggereknya Biasanya ada lubang kecil Sebagai tanda dia masuk Kayaknya disini Kita coba potong Apakah benar Ada ulat di dalamnya ya Nah benar tuh Tuh Nah itu dia Tuh Mari kita cari ulatnya ya Biasanya dia makan jaringan batangnya Di dalam sini nih Nah itu dia Nah ini dia ulatnya nih Nih ada ulatnya nih Tuh Mulai nempel di jari tuh Tuh dia Nah jalan-jalan tuh Nah itu dia ulatnya Tuh Dia ini adalah Ulat penggerek batang Penggerek batang Salahnya ya Kita Mekanik aja Dengan jari-jari Kemudian kita Matikan Ulatnya Ini dia serangan yang parah nih Kalau serangannya parah Dia bisa habis Ceringan Tengah Datang Datang Apa namanya Terong ya Ini ada ulatnya juga Lebih gede nih Tuh Kok ngeblur ya Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan Tidak menyebabkan Pemicu penyakit yang lain Jadi daunnya nanti dia akan mengering Terus Kena hujan Panas Kena hujan terus Dia akan menjadi jamur Sehingga nanti daunnya dia akan menjadi jamur yang Mematikan juga Nah ulat ini Bisa merusak ke seluruh jaringan tanaman Kalau kita tidak kendalikan Makanya Kita perlu mengamatinya Jangan sampai tanaman terong kita rusak Nah pengendaliannya itu ada beberapa cara Tadi secara kita Kita petik Kemudian kita cari ulatnya Kemudian kita secara mekanik Dengan cara kita matikan ulatnya Bisa juga dengan cara Kita ambil biopest yang kita buat kemarin Dari buah bintaro itu ya Kita ambil pakai alat penyuntik Kemudian kita masukkan Di dalam batangnya Kita suntikkan Nah kemudian harapannya nanti Dia akan kena Daripada biobest itu Dan ulat akan mati Di dalam batang Nah kemudian Cara lainnya adalah Dengan kita nanti Membuat perangkap Untuk kupu-kupunya Karena dia nanti setelah Ulat ini kan Siklusnya Dia akan menjadi Kepompong Kepompong kemudian Menjadi kupu-kupu Nah dibuat perangkapnya Dipasang perangkapnya Pada malam hari itu Pakai lampu ya Pakai lampu penarik Sehingga Di bawahnya nanti Dikasih ember Berisi air sabun Atau apa Dan dia akan jatuh Di bawahnya Di dalam ember itu Sehingga dia akan mati Kemudian Cara terakhirnya Adalah dengan cara Chemis atau kimia Itu dilakukan Kalau Tidak mampu lagi Kita Pengendalian secara Mekanis Secara biologis Kemudian juga Baru dilakukan Secara Kimia Nah demikian Untuk Video Pagi ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tetap semangat Untuk Bertanam Secara organik Sampai jumpa lagi Salam organik Asik Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Bermanfaat